Pustaka Dongeng Nusantara Aku perlihatkan bagaimana kemampuan lima macan kumbang tanah pasundan kepadamu bocah ingusan Bentak orang itu lalu segera menerjang bidadari tak bersayap bersama dua orang rekannya yang masih tersisa Wush, 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 tiga bayangan manusia berwarna hitam melesat ke depan seperti macan kumbang menerkam mangsa Gerakan mereka amat gesit, lincah, juga cekatan Bidadari tak bersayap tersenyum dingin Dia menunggu datangnya serangan lawan Begitu ketiganya sudah tiba dengan pukulan dan tendangannya masing-masing Gadis itu segera bertindak Kedua tangannya diayunkan memapak dua pukulan keras Kaki kanannya dibenturkan dengan kaki lawan Buk, pelak, pelak, benturan tulang beradu terdengar Ketiga anggota lima macan kumbang tanah pasundan menggertak gigi Tulang-tulang yang baru saja beradu dengan bidadari tak bersayap terasa amat ngilu Tapi mereka mencoba agar tetap terlihat tegar Ketiganya melanjutkan serangan lainnya Pukulan dan tendangan beruntun segera dilancarkan secapat kilat Bidadari tak bersayap bergerak dengan gemulai dan anggun Dia seperti sedang menari, tubuhnya meliuk-liuk dengan linjah Dengan jurus menari di atas awan yang merupakan salah satu jurus sakti mandraguna warisan dari gurunya Gadis itu sedang mencoba menghadapi semua lawannya Tarian itu awalnya pelan, tapi makin lama makin cepat Semakin ganas serangan lawan, semakin hebat juga tarian bidadari tak bersayap Debu mengepul tinggi memenuhi kegelapan hutan itu Belasan jurus telah berlalu Tiga orang lawannya dibuat kelimpungan Plak, tiga kali suara yang sama terdengar Tiga tubuh manusia langsung terlempar cukup jauh hingga hampir menabrak pohon di belakangnya Bangsat, teriak orang itu Mereka mengeluarkan senjatanya masing-masing Tombak, trisula dan golok panjang sudah dihunus ke depan Mereka telah siap mencincang tubuh bidadari tak bersayap Wush, tiga batang senjata tajam bergerak dari tiga penjuru Serangan mereka keji juga kejam Melihat kenyataan ini, Sinta tidak mau diam saja Dia mencabut pedang cantik dari hayangan Batang pedang kebiruan memancar Cahaya biru menyeruak menerangi malam itu Empat macam senjata pusaka telah beradu Benturan nyaring terdengar sangat memekakan telinga Terang, terang, seret, cahaya biru melesat Darah merah menyembur deras membasahi rumputan yang sudah basah Anggota lima macan kumbang tanah pasundan sudah terkapar roboh di tanah Mereka bertiga mengalami luka sabetan pedang cukup panjang dan dalam di bagian dada, perut, serta leher Ketiganya mengalami pendarahan cukup hebat Keadaan mereka benar-benar mengemaskan dengan luka yang menganga Tubuh orang-orang itu langsung lemas Wajahnya pucat pasi Mereka tidak tahu bagaimana caranya bidadari tak bersayap dapat melukai dirinya Gerakan pedangnya terlampau cepat dan sebat sekali Sampai mati pun tiga lawannya tidak akan percaya Kalau gadis cantik itu ternyata mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi Sekarang nyawa kalian sudah berada dalam genggamanku Lebih baik beritahu siapa yang sudah menyuruh kalian daripada maut sebagai gantinya Bentak bidadari tak bersayap Kau tidak akan mampu mengan Orang itu tidak dapat menyelesaikan ucapannya Tiba-tiba tubuhnya jatuh terkulai Golok panjang yang digenggamnya jatuh ke tanah Ternyata hal yang sama bukan hanya dialami oleh orang itu saja Bahkan dua rekannya juga mengalami kejadian yang sama Tubuh mereka terkulai secara tiba-tiba Tidak terdengar sesuatu apapun lagi Kecuali hanya rangan teramat kecil Sebelum mata mereka tertutup Mata tiga orang itu sempat melotot seperti ingin keluar Kepalanya tiba-tiba berpaling ke arah kiri ke kegelapan hutan sana Pendekar tanpa nama menghela nafas Begitu juga dengan dua orang lainnya Jelas, tiga dari lima macan kumbang tanah pasundan itu sekarang telah mampus Sebelum datangnya ajal Mereka sepertinya dikejutkan dengan sesuatu mengerikan yang tidak diduga sebelumnya Mereka mati, keluh bidadari tak bersayap Kita gagal lagi mendapatkan informasi Sambung Sian Li Bewi Hua Jangan lupa kalau mayat juga bisa bicara Kata pendekar tanpa nama menimpali Ucapan kekasihnya Dia langsung melangkahkan kakinya Kemudian segera memeriksa mayat dari anggota lima macan kumbang tanah pasundan Setelah memeriksanya Cakrabuana kembali menghela nafas Sambil mundur dan berhenti di tempat sebelumnya Ada apa kakang? Tanya bidadari tak bersayap Mereka tewas dengan senjata yang sama seperti sebelumnya Senjata apa? Tanya Sian Li Bewi Hua Bambu kuning yang teramat kecil Namun sangat tajam Desis pemuda tampan itu Hem, ternyata mereka benar-benar tidak membiarkan informasinya bocor Desis bidadari tak bersayap Wush, secara tiba-tiba tubuh pendekar tanpa nama melesat secepat angin ke arah Yang sempat ditengok oleh lawannya tadi pada saat sebelum ajal menjelang Bayangan merah meluncur deras Setelah melesat hampir beberapa puluh tombak Pemuda itu menghentikan langkahnya Sian Li Bewi Hua dan bidadari tak bersayap ternyata sudah ada di depan dirinya Kau dapat mengejarnya? Tanya Ling Ling Tidak, ilmu meringankan tubuh orang itu benar-benar hebat Mungkin sedikit di bawahku sendiri, keluh cakra buana Dia tokoh tanpa tanding, semua ilmu yang dimilikinya sudah pasti telah mencapai puncak Tapi barusan dia dibuat kaget oleh seorang yang misterius karena pendekar tanpa nama tidak dapat mengejarnya Dari sini saja siapapun bakal bisa menilai bahwa orang yang dimaksud pastinya juga tokoh pilih tanding Sebab kalau bukan, rasanya dia tidak akan sanggup lepas dari kejaran pendekar tanpa nama Di dunia persilatan tanah pasundan sekarang, rasanya tokoh yang dapat mengimbangi kecepatan ilmu meringankan tubuhnya tidaklah banyak Mungkin bisa dihitung dengan dua jari tangan Is, tokoh itu pasti orang yang sakti, gumam, bidadari, tak bersayap Pendekar tanpa nama dan Sian Li Bewi Hua tidak menanggapi Keduanya sedang memandang jauh ke arah perginya orang tadi Apakah kau dapat melihat bayangan tubuh orang tadi? Tanya Ling Ling, dapat yang jelas orang itu memakai jubah kuning terang Apalagi petunjuk yang kau dapatkan? Tidak ada, hanya itu saja Hem, baik, itu saja sudah cukup Ketiga pendekar muda tersebut harus menelan kekecewaan kembali Lawannya kali ini sangat ahli dalam membuat bingung targetnya Ternyata mereka sudah memperhitungkan segala macam langkahnya Rencana yang benar-benar hebat Tak kusangka, di tanah airku sendiri ada juga kejadian seperti ini Kata Cakra Buwana Di setiap tempat pasti terdapat tokoh sakti dunia persilatan, Timbal Ling Ling Di mana ada dunia persilatan, maka di situ pasti ada tokoh pilih tanding Bahkan tokoh tanpa tanding sekalipun Apa yang harus kita lakukan? Menelusuri dan memecahkan persoalan ini Baik jawab Sian Li Bewi Hua dan Bidadari tak bersayap secara berbarengan Wush, tiga bayangan manusia meluncur deras ke depan menembus gelapnya malam Hanya beberapa kejap saja mereka sudah tidak terlihat oleh pandangan mata Pagi hari, cuaca pagi ini sangat cerah sekali Angin pagi berhembus sunyi menebarkan aroma wangi Wangi bunga mekar dan wangi masakan dari kedai makan Pendekar tanpa nama dan dua orang kekasihnya baru saja selesai melakukan sarapan pagi di sebuah kedai Sekarang ketiganya sedang berjalan di tengah kerumunan para warga masyarakat Semalam, mereka telah letih karena beberapa persoalan yang menghampiri Hari ini, ketiganya berharap ketenangan Mereka hanya ingin tenang walau hanya satu hari saja Tapi benarkah mereka bakal tenang? Kakang, sekarang kemana kita pergi? Tanya Bidadari tak bersayap Keperguruan Tunggal Sadewo Bidadari tak bersayap mengerutkan keningnya Gadis itu merasa kebingungan Padahal kekasihnya tahu bahwa dunia persilatan tanah pasundan sedang terancam oleh bahaya besar Tapi kenapa Cakrabuana justru memilih pergi ke perguruan Tunggal Sadewo? Kenapa dia tidak memilih mengurusi tanah airnya sendiri? Dunia persilatan pasundan sedang terancam bahaya Kenapa Kakang justru memilih untuk pergi ke perguruan itu? Tanyanya di tengah-tengah rasa bingung tersebut Sinta, bagaimana ciri-ciri seorang pendekar sejati? Tanya pendekar tanpa nama Salah satunya adalah apa yang sudah dia janjikan maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan Nah, oleh sebab itulah aku ingin segera menuju ke sana karena aku sudah berjanji kepada mereka Maksudmu kepada perguruan Tunggal Sadewo? Ya, lebih tepatnya kepada seorang tokoh yang mempunyai hubungan rat sengan perguruan itu Bidadari tak bersayap merenung sekian lamanya Dia lupa siapakah tokoh yang dimaksud oleh pendekar tanpa nama Ai, ternyata kau sudah lupa Apakah kau masih ingat dengan seorang datuk dunia persilatan berjuluk Raja Tombak Umas dari Utara? Ah, iya, iya, sekarang aku ingat Is, ternyata aku sudah pikun katanya sambil menghela nafas Apa yang kau ingat? Intinya dulu sebelum pergi dari perguruan Tunggal Sadewo Kalian sudah setuju untuk duel beberapa tahun lagi Bagus, akhirnya kau ingat juga Kata pendekar tanpa nama sambil tersenyum Kalau begitu, kenapa kita tidak secepatnya berangkat sekarang? Tanya Sian Li Bewi Hua sambil memandangi keduanya secara bergantian Benar, lebih cepat lebih baik timpal pendekar tanpa nama Wush, tanpa bicara lagi Ketiga orang yang merupakan kekasih itu langsung melesat pergi dengan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah sempurna Jika di malam hari mereka tampak seperti bayangan Sukma yang melesat secepat kilat Maka di siang hari mereka terlihat seperti angin Kalau ada orang awam, jangan harap mereka bisa melihat lesatan tubuhnya dengan jelas Paling-paling mereka hanya mampu merasakan desiran angin kencang yang lewat di sisinya Jarak ke perguruan Tunggal Sadewo cukup lumayan jauh Apalagi, letak perguruan itu sudah berada di tanah Jawa Bukan pasundan lagi Tapi walaupun begitu, ketiganya tetap bersemangat Siang malam tiada henti kecuali hanya untuk hal-hal tertentu saja Tiga pendekar muda itu sengaja tidak membeli kuda Mereka takut hal seperti hari-hari kemarin terjadi lagi Kuda tidak mempunyai salah Tapi harus mampus mengenaskan Setelah melakukan perjalanan siang malam hampir seminggu lamanya Tepat pada senja hari, mereka sudah tiba di perbatasan hutan Tanah Jawa dan Pasundan Sian Li Bewi Hua tercengang melihat pemandangan yang amat indah ini Pohon-pohon menjulang tinggi, air sungai berwarna hijau dan jernih menambahkan indahnya suasana senja itu Di permukaan air tampak cahaya senja menyinari pula Air itu mengeluarkan warna indah seperti sebuah pelangi Beberapa ekor ikan muncul ke permukaan, hawa sejuk Semilir angin sepoi-sepoi berhembus mengibarkan pakaian tiga orang pendekar muda itu Suasana di hutan mulai ramai oleh suara-suara binatang liar Mereka masih berdiri sambil memandangi keadaan di sekitarnya Seolah-olah ketiga orang tersebut merasa amat bahagia karena dapat menyaksikan pemandangan alam yang demikian indahnya Benar-benar indah Gumam Sian Li Bewi Hua Tidak kalah indahnya dengan Gunung Hua Sun bukan? Tanya pendekar tanpa nama sambil melirik ke arahnya Benar, Bidadari tak bersayap amat tertarik dengan obrolan ringan keduanya Dia seorang wanita, dan wanita biasanya suka akan tempat-tempat yang indah semacam ini Rai, apakah di Tionggoan sana juga indah seperti ini? Tanyanya antusias, sangat indah Mungkin di beberapa tempat lain malah ada yang lebih indah dan lebih nyaman daripada ini Katanya sambil tersenyum Sinta semakin tertarik, dia melamun sambil membayangkan ucapan Ling-Ling Ai, sepertinya benar-benar indah Aku jadi ingin kesana katanya berharap Suatu saat nanti kita akan pergi kesana jawabnya cepat Pendekar tanpa nama hanya diam mendengarkan Kalau ada dua orang wanita Apalagi keduanya mempunyai tipe suka bicara Maka dimanapun dan kapanpun pasti bakal selalu bicara Mulutnya tentu tidak betah kalau hanya diam saja Sudah bicaranya? Tanyanya tersenyum, Su sudah jawab mereka berbarengan sambil sedikit gugup Baguslah, kalau begitu mari kita segera pergi Tapi aku lapar kakang, kata Sinta sambil memegangi perutnya Aih baiklah, tunggu sebentar Wush, pendekar tanpa nama berkelebat cepat ke tengah sungai Beberapa saat kemudian, dia telah kembali lagi ke posisinya semula Di kedua tangannya sekarang sudah ada tiga ekor ikan berukuran cukup besar Dalam hatinya, Sian Li Bewi Hua dan Bidadari tak bersayap memuji kecepatan gerakan Dan kekasihnya tersebut Ilmu meringankan tubuh yang sempurna, gumam Sinta dengan kagum Sekarang bara api sudah dibuat, tiga ekor ikan itu hampir matang Setelah matang, mereka segera memakannya dengan lahap Meskipun ikan bakar itu tidak memakai bumbu, tapi rasanya tetap enak Sesuatu yang tumbuh dan ada di alam dengan sendirinya memang jauh lebih enak serta nikmat daripada sesuatu yang tersentuh oleh tangan-tangan manusia Ikan bakar sudah habis, sekarang perut mereka pun sudah kenyang Ketiganya beranjak berdiri dari duduknya Tanpa banyak berkata, mereka lantas pergi dari sana dengan cepat Wush, Cakra, apakah letak perguruan tunggal Sadewo itu jauh? Tanya Sian Li Bewi Hua Tidak berapa jauh, malam nanti kita sampai di kota raja Setelah dari sana kita akan segera sampai, jawab Cakra Buwana Ling-ling mengangguk, dia tidak bicara lagi Ketiganya kembali mempercepat ilmu meringankan tubuhnya agar bisa lebih cepat tiba di tempat tujuan Tepat pada malam hari, mereka benar-benar tiba di sebuah kota Kota yang megah, kehidupan di kota ini jauh lebih raukai dari kota-kota sebelumnya yang pernah ditemui Tentu saja, sebah ini adalah kota raja, kota raja tanah Jawa Para warga berlalu lalang ke sana kemari mencari kebutuhan mereka Para pedagang berjejer di samping kanan dan kiri jalan, lentera terang menyala menjadikan suasana lebih meriah lagi Sekarang pendekar tanpa nama, Sian Li Bewi Hua dan Bidadari tak bersayap sudah berada di sebuah restoran ternama dan terbilang mewah Hampir seluruh kursi yang tersedia telah diduduki oleh para pengunjung Restoran itu sangat ramai, sampai-sampai ada sebagian orang yang rela antri demi bisa makan di sana Para pengunjung yang datang kemari dari segala macam kalangan Tak terkecuali dari kalangan dunia persilatan Dan mereka yang datang, pastinya bukan pendekar kelas 3 Kalau bukan seorang yang kaya raya, berarti orang itu merupakan tokoh kelas atas Menu makanan sudah dipesan, sekarang ketiganya sedang menunggu pesanan datang Sambil menunggu, mereka minum arak sekedar untuk menghangatkan badam dari pintu sana Tiba-tiba ada 3 orang pria yang memandang ke sekeliling ruangan restoran Wajah mereka seram, yang satu sudah tua, mungkin sekitar 62 tahunan Sedangkan dua lainnya masih tampak muda Kira-kira umur mereka sekitar 4 atau 50 tahun Tiga orang tersebut melangkah masuk ke dalam, langkahnya lebar Caranya berjalan sangat angkuh, seolah lantai restoran dibuat bergetar karena kesombongan dan keangkuhan mereka Seorang yang muda memakai baju coklat tanpa lengan berjalan mendekati kasir Entah apa yang dia bicarakan, tapi detik berikutnya tampak si kasir seperti ketakutan Dia langsung memberikan sekantung uang kepada pemuda tersebut, dengan langkah lebar pemuda itu kembali kepada dua orang rekannya Pemuda itu memberikan sekantung uang tadi ke pria paling tua Kemudian si orang tua tampak bicara kepada keduanya Selanjutnya, dua orang itu segera berkeliling ke setiap pengunjung restoran Setiap pengunjung yang didatangi olehnya tampak ketakutan Para pengunjung itu kemudian memberikan kepingan perak Bahkan ada juga yang memberikan kepingan emas kepadanya Hampir semua meja sudah didatangi, tidak ada yang tidak memberikan jatah Bahkan pengunjung yang berasal dari kalangan pendekar pun turut memberikan jatah kepadanya Sejauh ini, pendekar tanpa nama tidak memberikan komentar apapun Dia hanya melihat sambil tetap diam tanpa bicara Meskipun dia sendiri belum tahu siapa tiga orang itu Tapi pendekar tanpa nama yakin bahwa mereka mempunyai latar belakang yang tidak biasa Kalau tidak begitu, rasanya tidak mungkin jika semua orang di dalam restoran merasa takut kepadanya Dua orang pemuda tersebut sekarang sedang berjalan ke meja pendekar tanpa nama Begitu tiba di hadapannya, mereka langsung bilang tanpa tedeng aling-aling Berikan setengah harta yang kau bawa Ucapnya dengan nada angkuh Siapa kau? Tanya Sian Li Bewi Hua menjawab dengan cepat Gadis itu pun sudah memperhatikan orang-orang itu sejak tadi Dia sendiri sangat tidak suka melihat apa yang mereka lakukan Sekarang giliran dirinya yang diminta jatah Tentunya saja Sian Li Bewi Hua tidak terima Orang suruhan Tuan Gandrung kalapati Kata pemuda berpakaian hitam dengan ikat pinggang kain merah darah Rambut pemuda itu panjang dibiarkan terurai Wajahnya cukup tampan Tapi sayangnya wajah itu pun menggambarkan kekejaman Kami tidak kenal siapa Tuan Gandrung kalapati Lebih baik kalian pergi dari sini sekarang juga Jawabnya Kalian tidak mengenal Tuan kami? Tidak Kata Sian Li Bewi Hua sambil menatap tajam Hem, hanya manusia mampus yang tidak kenal nama Tuan kami Kalau kami bilang tidak kenal, maka kami memang tidak kenal Apakah telinga kalian tuli? Tanya Bidadari tak bersayap sambil mengebrak meja Pada saat bicara, dia pun menunjuk wajah pemuda itu Sinta sangat gemas, ingin rasanya dia menampar mulut orang itu Wajah kedua pemuda tersebut langsung merah padam saat itu juga Amarahnya naik seketika Semua orang yang ada di dalam restoran itu menaruh rasa takut kepadanya Sekarang ada tiga orang pendekar muda berani membentaknya Kalau kau ada di posisi dia, benarkah kau akan terima begitu saja? Mulutmu sepertinya harus diberi pelajaran Bentaknya sambil mengangkat tangan kanan dan siap untuk menampar Bidadari tak bersayap Tapi pada saat itu, pendekar tanpa nama tiba-tiba memberikan isyarat dengan tangan kanannya Tahan sebentar, ini jatah untuk kalian, katanya tersenyum Berbarengan dengan itu, Cakra Buwana kemudian mengambil sekantung uang perak lalu diberikan kepada pemuda tersebut Tapi pemuda itu tidak menerimanya langsung Sekarang aku tidak ingin uangmu Aku hanya ingin gadis ini saja, kata Wira sambil mencibir kepada Bidadari tak bersayap Gadis itu melotot, dia benar-benar tidak menduga bahwa pemuda dihadapannya berani berkata demikian Lancang, pelak, satu tamparan keras mendarat di pipi kanannya Saking kencangnya tamparan Bidadari tak bersayap Sampai-sampai ada bekas lima telapak tangan di pipi pemuda tersebut Seumur hidupnya, baru sekali ini saja dia mengalami kejadian yang amat memalukan Pemuda bernama Wira itu sangat geram Dia ingin menampar balik Bidadari tak bersayap Namun sebelum tangannya melayang, tamparan susulan kembali mendarat di pipi sebelah kanannya Tamparan yang sekarang terasa jauh lebih sakit lagi Sebab yang menamparnya beda orang, Sian Li Bewi Hua sudah turun tangan Sebagai seorang wanita, dia tentunya tidak terima melihat sesamanya diperlakukan tidak sopan seperti barusan Dikasih hati malah minta jantung Kalau kau sudah bosan hidup, bilang saja Biar aku sendiri yang akan mencabut nyawamu, ucap gadis itu dengan kejam Setan alas, sering, dia mencabut sebatang golok di pinggangnya Lalu segera diayunkan ke arah Sian Li Bewi Hua Krep, batang golok belum mengenai sasaran Tapi dua jari yang lentik dan mulus sudah menahan gerakan golok tersebut Sian Li Bewi Hua menjepit golok itu menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya Pergi dari sini sebelum aku marah besar Katanya bengis, wush, bukan ucapan kata yang dia berikan Melainkan sebuah pukulan keras yang dilancarkan menggunakan tangan kiri Plak, Sian Li Bewi Hua kembali menangkap pukulan itu Kemudian segera mendorong tubuh pemuda itu hingga terjengkang menimpa meja makan di belakangnya Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita pendekar Maung Kulon Karyanot Sensei Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa